Hai assalamualaikum pemirsa kali ini kita akan membahas tentang peraturan Menteri Pendidikan tentang pemenuhan beban kerja guru kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya kemudian memutuskan menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemenuhan beban kerja guru kepala sekolah dan pengawas sekolah pasal satu dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan guru jadi kita baca ini sekalian menambah wawasan kita pengetahuan kita jadi yang dimaksud guru itu adalah apa guru-guru itu disebut guru bila dia mendidik pendidik profesional dengan tugas utama mengajar mendidik membimbing mengarahkan melatih menilai dan mengevolusi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah jadi dari dasar sampai menengah ah tinggi tidak kalau tinggi itu pendidikan tinggi itu dosen ya kemudian yang disebut kepala sekolah kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK dan sejenisnya SD atau sejenisnya SMP dan yang sederajat kemudian SMA atau bentuk lain yang sederajat yang berada di luar negeri kemudian pengawas sekolah pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil ASN atau PNS yang diangkat dalam jabatan dan pengawas satuan pendidikan jadi pengawas itu diangkat ya untuk mengawasi satuan pendidikan yang begini-begini Oke tatap muka apa itu tetap muka tatap muka adalah interaksi langsung antara guru dan peserta didik jadi kalau online-online itu itu tidak masuk kategori tatap muka cuma proses pendidikan saja tapi belum masuk kategori tatap muka jadi guru dan murid interaksi langsung dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kulikulum kemudian saat tuan administrasi pangkal yang sering disebut juga atau disingkat dengan Satmin Kal Satuan administrasi pangkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi guru atau kepala sekolah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah jadi tempat ya sekolah-sekolah itulah gitu kan dimana guru terdaftar secara administrasi adinas dinas adalah satuan perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di tingkat daerah promisi atau kebudayaan ini ini misalnya seperti kepala dinas pendidikan ketika kota atau tinggal dinas tingkat pendidikan kabupaten atau kepala dinas tingkat pendidikan provinsi tingkat provinsi gitu ah menteri-menteri adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini pendidikan asar dan pendidikan menengah berikutnya pasal dua guru kepala sekolah dan pengawas sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 jam dalam satu minggu pada satuan administrasi pangkal beban kerja selama 40 jam dalam satu minggu sebagainya dimaksud pada S1 terdiri dari atas 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat kemudian berikutnya 3 dalam hal diperlukan sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif Nah jadi boleh kita tambah jam istirahat tetapi jam efektif mengajarnya jangan dikurangi berikutnya nomor 4 eh pasal tiga pelaksanaan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif sebagainya masuk pada pasal diatas bagi guru mencakup kegiatan merencanakan pembelajaran atau pembimbingan melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan jadi merencanakan melaksanakan kemudian baru menilai hasil belajarnya di membimbing dan melatih peserta didik eh melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru dua pemenuhan beban kerja sebagaimana maksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan untuk kegiatan intrakurikuler kurikuler dan ekstra kurikuler 4 merencanakan pembelajaran dan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi pengkajian kurikulum silabus pembelajaran pembimbingan program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang B nya pengajian pengkajian program tahunan dan semester C membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar proses untuk atau perencanaan pelaksanaan pembimbingan jadi semua yang mau lakukan itu direncanakan berikutnya nomor 2 melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagai nama dimasuk pada pasal sekian-sekian merupakan pelaksanaan dari RPP atau RPL atau RPB tiga pelaksanaan pembelajaran dimasuk pada ayat sekian itu paling sedikit 24 jam jadi pembelajaran itu pada dasarnya paling sedikit itu harus 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu jadi 24 ke 40 jangan lebih dari 40 usahakan jangan kurang dari 24 kemudian 4 pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimasuk pada pasal sekian dipenuhi oleh guru pembimbing dan konseling atau guru teknologi informasi dan komunikasi dengan membimbing paling sedikit 5 romongan belajar per tahun menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana pasal sekian-sekian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap pengetahuan dan keterampilan makanya dalam rapor itu ada juga aspek keterampilannya 6 membimbing dan melatih peserta didik peserta didik sebagaimana dimasuk pada ayat pada dalam pasal sekian-sekian ayat sekian biasanya akan melalui kegiatan kurikuler dan atau kegiatan ekstra kurikuler tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru sebagian dimasuk pada pasal sekian-sekian meliputi wakil kepala sekolah ketua program keahlian kepala pustaka kepala labor bengkel atau uniproduksi teaching factory satuan pendidikan berikutnya pemimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu F tugas tambahan selain semangat mas pada pasal diatas berkait dengan terkait dengan satuan pendidikan delapan tugas tambahan pada ayat sekian itu sampai dengan huruf e dilaksanakan pada satuan administrasi pangkal pasal lima tugas tambahan dalam pasal sekian-sekian-sekian sampai dengan huruf 12 jam tetap muka jam pelajaran bagi guru mata pelajaran terpemimpin orang belajar per tahun pasal empat huruf a sampai dua A sampai D mana tuh A sampai D Oh ini wakil kepala sekolah ketua program adalah kepala labor itu 12 jam ya itu nih 12 ani 12 jam tetap muka jadi ekovalensi dengan 12 jam tetap muka apa saja itu yang 12 jam ini A sampai D ini ah ya baca sendiri tuh wakil wakil capsek maksudnya yang atau wakil kepala sekolah kemudian keluar ini labor sekolah macam ya itu yang 12 jam itu yang kita sebut tadi 12 jam berikutnya lagi tugas tambahan dalam pasal 4 di ekovalensikan dengan 6 jam tetap muka perminggu untuk pemenuhan beban kerja dalam masalah pembelajaran atau tugas tambahan masuk dalam pasal-pasal berapa tuh pasal 4 ayat 7 nah ini ah tugas tambahan masuk pada pasal 4 ayat 7 ayat 7 yang mana ini dia aneh pasal 4 ayat 7-nya ini ah mempimbingan nah nih maksudnya ya ayah mana saja itu ani wali kelas wali kelas itu dapat jam kemudian pembina OSIS pembina ekstra kurikuler koordinator PKB dan PK guru atau BKK kemudian guru piket ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama penilai kerja kinerja guru pengurus organisasi asosiasi profesi guru dan Hai atau tutor pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan menengah kemudian yang kedua tugas tambahan lain sebegini masuk pada ayat 1 sekian dilaksanakan pada satuan misi pangkal jadi di sekolah awal ya di sekolah pangkal bukan sekolah luar bukan sekolah tambahan berikutnya lagi yang tiga tugas tambahan pada masuk pasal sekian-sekian dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka sesuai dengan ketentuan perundangan perundang-undangan tugas tambahan lain pada salah satu di ekopalensi secara akumulatif dengan paling banyak enam jam tetap muka per minggu Oh jadi tidak boleh lebih ya paling banyaknya enam jam per minggu berikutnya lagi pelaksanaan dua atau lebih tugas tambahan sebab pasal oleh guru konseling dan penerbangan masih dapat di ekopalensi dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap satu rombongan belajar per tahun rincian ekwivalensi tugas tambahan lain pada pasal ayat 1 huruf A sampai H tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permen ini guru yang mendapat tugas tambahan lain pada ayat 1 wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran tetap muka paling sedikit 18 jam jadi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pasal 1 wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tetap muka paling sedikit 18 jam tetap muka per minggu dan bagi guru mata pelajaran atau paling sedikit memimbing empat rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan atau konseling informasi masyarakat pangkal yang delapan dalam hal guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran dimaksud pada ayat sekian-sekian guru bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada sekolah ya dalam satu zona ya jadi harus sezona ya jangan terlalu jauh zonanya yang ditetapkan oleh dinas sesuai dengan perundang-undangan 9 guru mapel yang dimaksud pada ayat sekian melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tetap muka Oh guru mapel itu paling sedikit itu 12 jam tetap muka per minggu pada saat mingkal atau sekolah awal dan paling banyak 6 jam tetap muka per minggu pada satu pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh dinas pasal 7 guru melaksanakan tugas tambahan sebagaimana maksud pada pasal sekian-sekian huruf a sampai dengan e dapat melaksanakan tugas tambahan lain sebagai namanya maksud pada pasal sekian kemudian pelas dua pelaksanaan tugas tambahan jambat tugas tambahan lain yang dimaksud pada ayat sekian tidak diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan pada maksud pasal 4 ya sekian-sekian diperhitungan sebagai pemenuhan jam kerja 37 jam efektif pasal 8 kepala sekolah menetapkan guru yang melaksanakan tugas tambahan jadi harus ditetapkan oleh pelas sekolah tentang tugas tambahan-tugas tambahan itu melalui SK mungkin maksudnya di sini ya kemudian yang kedua penetapan guru yang melaksanakan tugas tambahan yang dimasuk pada ayat sekian dilaksanakan dengan mempertimbangkan memperhitungkan kebutuhan guru berdasarkan struktur kolikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan undang-undang tiga apabila setelah dilakukan perhitungan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat dua masih terdapat guru yang tidak dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran atau kurang jamnya maka kepala sekolah wajib melaporan kepada dinas sesuai dengan kewenangannya jadi ini penting nih ya apabila telah dilakukan hitung kebutuhan guru pada sekian itu kepala sekolah wajib lapor jangan sampai tidak ya kemudian dinas yang telah menemah laporan dari Kepsek wajib melakukan penataan dan pemerataan guru sesuai dengan ketentuan undang-undang bebasal sembilan beban kerja sekolah kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas hanya tugas kepala sekolah ya tugas kepala sekolah itu manajerial manajer dia yang B mengembangkan keberusahaan karena usaha-usaha lain untuk kemasalahan sekolah C Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dua beban kerja kepala sekolah sebagainya dimaksud pada ayat sekian ekwa valen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan semenasuh pasal empat sekian-sekian beban kerja sekian efektif nah pada pasal dua kemudian nomor tiga rincian ekof ekwa valensi beban kerja pada sekolah sebagian masuk pada ayat sekian tercantum dalam lampiran dua yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan menteri ini nanti bagian duanya bagaimana nih ya kita kupas empat Kepsek dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbing terhadap apabila terdapat guru yang tidak melaksanakan tugas karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap atau belum tersedia guru yang mengampu pada mata-mata jadi kepala sekolah ini bisa mengantilah istilahnya itu kan jika kadang memaksa pasal sepuluh ayat satu beban kerja pengawas sekolah sebagian yang masuk pada pasal sekian melaksanakan tugas pengawasan pembimbingan dan pelatihan profesional terhadap guru ekwivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan semua pasal sekian-sekian jadi kepala sekolah dan pengawas kalau saya simpulkan dari bahasa undang-undang ini berarti tidak ada kewajiban lagi untuk ngajar tidak wajib lagi ngajar nih kalau saya lihat ini ya yang kedua selain melaksanakan tugas menepas pasal sekian pengawas sekolah merencanakan mengoperasi sekolah macam-sekolah macam pengawas ya tiga rincian ekwivalensi pada pengawas sekolah pada pasal sekian tercantum dalam pendentikan nanti lapinnya kita bahas ya pada sebelah guru kepala sekolah dan pengawas sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai guru kepala sekolah dan pengawas sekolah dua kegiatan PKB pada yang dimasuk pada ayat sekian dilakukan dengan pemenuhan beban kerja selama 30,5 jam kerja efektif dimasuk pada pasal sekian tiga kegiatan PKB yang dimasuk pada ayat sekian dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan undang-undang pasal 12 guru dapat diberi tugas kedinasan penugasan terkait tugas dan kewenangannya di bidang pendidikan oleh dinas kepala sekolah atau yayasan dua tugas kedinasan penugasan di bidang pendidikan sebagai dimasuk pada ayat sekian diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 jam efektif jam kerja efektif sebagian dimasuk pada pasal sekian pasal 13 pemenuhan paling sedikit 24 jam tetap muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagian dimasuk pada pasal 4 ayat sekian-sekian dikecualikan jadi pemenuhan ini penting ini kursial ini kursial ini bagi kawan-kawan yang sedang bermasalah termasuk saya mungkin lihat pasal 13 pemenuhan paling sedikit 24 jam tetap muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimasuk pada pasal sekian-sekian dapat dikecualikan kecuali apa guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 jam tetap muka per minggu berdasarkan struktur kolom jadi guru itu tidak dapat memenuhinya dua guru pendidikan khusus guru pendidikan layanan khusus guru kepala sekolah luar negeri jadi kalau kita yang secara umum kebanyakan ini ini berdasarkan struktur kolom-kolom mungkin karena jamnya kurang sekalian macam tidak dapat itu bisa dikecualikan bagian yang kecuali nanti kita bahas lanjut poin ayat dua pemenuhan pelaksanaan pembelajaran paling sedikit terhadap 5 rombel per tahun dalam pelaksanaan pembelajaran oleh guru keseling dan guru teknologi informasi komunikasi pasal-pasal sekian ini guru ombelnya ketentuan pas 14 ketentuan beban kerja bagi guru kepala sekolah dan pengawas sekolah mulai dilaksanakan berat tahun ajaran 2018-2019 pasal 15 ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru kepsi dan pengawas sekolah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh dirjen yang bertanggung jawab dalam pembinaan guru dan tenaga pendidikan dan kebudayaan pasal 16 pada saat permen ini mulai berlaku peraturan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Indonesia ditekan oleh Menteri Republik Indonesia Pak Muhajir efendi 23 Mei 2018 mana lagi lampiran lampiran ini lampirannya penting nih bagian kursialnya lampiran rincian tugas tambahan lain bagi guru ini harus kita besarkan nih jadi nih peraturan menteri dan kebudayaan ah mengerja kepala sekolah dan pengawas rincian tugas tambahan dan ekopalensinya ini ini ekopalensinya nih ah Mari kita baca sama-sama ya eh wali kelas aneh tugasnya ini 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 tugas wali kelas kemudian jumlah satu guru satu kelas satu tahun kemudian Hai surat bukti fisik ini harus melengkapi bukti fisik nih jadi kalau mempunyai jadi wali kelas itu